Kultusnya untuk para driver, baik-baik maupun car ya. Jadi bagaimana solusinya untuk mengatasi akun kita yang serta hanya di kautor, tidak ada di sini, tidak hanya satu taksi online saja, mungkin ya saingannya banyak lah. Oke, halo sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Driver Online SGP. Oke, sahabat semua, sedikit kita ngebole-ngebole-in tentang akun Maksim ya, yang anyep. Kurang lebih bersekian lama saya menggunakan Maksim, tapi kadang-kadang memang situasi dan kondisi permaksiman ini pasang surut ya. Kadang-kadang rame, kadang-kadang enggak, ya melihat situasi dan kondisinya lah. Nah, apalagi kadang-kadang nariknya itu, sering itu adalah hari minggu saja. Kemudian kadang-kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, itu juga memerlukan faktor yang membuat akun kita menjadi anyep. Nah, untuk mengatasi akun anyep ini, saya sedikit punya tips dan solusi ya. Banyak kali ini bisa berguna buat teman-teman semua yang menggunakan Maksim ya. Khususnya untuk para driver, baik-baik maupun car ya. Jadi bagaimana solusinya untuk mengatasi akun kita yang sering anyep ya. Jadi, ya orderan itu memang kadang-kadang kita harus melihat situasi dan kondisinya ya. Di mana kita berada juga kita melupakan itu salah satu faktor ya. Kemungkinan kalau kita berada di kota sebesar, orderan itu juga lumayan banyak. Tapi kalau di kota kecil kan, apalagi di kota kecil yang memang beberapa aplikator sudah ada di sini, tidak hanya satu taksi online saja, mungkin ya saingannya banyak lah. Jadi faktor itu juga yang mempengaruhi orderan banyak dan tidaknya. Agar tetapi kita punya tips dan trik ya, untuk supaya akun kita itu menjadi lebih kacor lagi lah. Ini salah satu tips dan triknya ya. Semoga ini bermanfaat buat sahabat semua. Ini yang saya lakukan ya. Oke, untuk yang pertama, salah satunya adalah kita periksa dulu saldo deposit kita ya, sahabat semuanya. Jadi kalau saldo deposit kita itu minim, kemungkinan besar juga akan susah mendapatkan semua orderan yang ada. Ya kalau saldo kita kecil, mungkin hanya yang kecil-kecil saja yang sesuai dengan batas daripada kemampuan saldo kita untuk bisa menerima orderan. Dan lebih baik saldo kita yang cukup banyak ya. Ketika saldo banyak, maka kita kemungkinan besar akan bisa menerima berbagai order yang mungkin dari kecil sampai yang besar bisa masuk. Kemungkinan besar seperti itu. Dengan adanya saldo yang mencukupi atau lebih ya, menurut saya, kita bisa menerima orderan dari maksim setelah kita dipotong komisinya ya. Jadi kalau untuk pemotongan komisi saja tidak cukup, ya kita susah untuk mendapatkan order. Jadi minimal terpenuhilah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh maksim. Kalau tidak salah, batas minim dan maksimalnya itu ada. Kurang lebih sekitar kalau kita mau dikursi itu minimnya 50 ribu lah. Kemudian maksimal 500 ribu. Jadi begitu ya, yang pertama kita harus cek dulu apakah saldo kita mencukupi atau tidak untuk bisa menerima orderan. Yang kedua, usahakan kita jangan memilih-milih orderan ya, siapa semuanya. Ketika mendapatkan orderan, ya usahakan ketika memang itu masih range-nya itu menurut kita masuk, ya kita jalankan. Ketika kita memilih-milih orderan, hanya pilih-pilih yang besar-besar saja, tidak mau menyelesaikan orderan yang masuk, ya kemungkinan besar akan berkurang lah mendapatkan orderannya. Jadi dari pihak maksim pun ketika kita dikasih orderan, semuanya dijalankan. Itu dari pihak apelengktor akan senang lah, akan memberi banyak orderan. Karena kan kita menjalankan tugas dengan benar. Jadi usahakan apapun yang diberikan kepada kita, selama itu range-nya masih masuk, kita jalankan saja. Entah itu argonya kecil ataupun besar, ketika kita itu masih masuk, ya tidak ada alasan untuk bisa menolaknya. Mungkin ketika kita terpaksa memang harus menolak dan memang range-nya itu tidak masuk, ya tidak masalah. Tapi kalau terlalu sering juga kita menolak, dan itu juga akan memengaruhi orderan kita, karena kita dianggapnya terlalu banyak memilih-milih orderan. Maksudnya untuk yang ketiga, kita jangan malas-malas. Maksudnya di sini, kita harus rajin bergerak, ya. Sering melipir, menuju ke arah-arah tempat-tempat yang memang untuk bisa mendatangkan order. Misalnya ke tempat-tempat yang keramaian, ke tempat-tempat yang memang itu, yang biasanya banyak orderan di situ, kita usahakan untuk bisa mendekati wilayah-wilayah itu, supaya orderan kita masuk. Jadi, jangan malas bergerak. Ya, kalau memang kita diem saja, ya memang akan susah, karena kan barangkali orderannya tidak ada di tempat itu. Kalau ketika kita bergerak sambil melipir, mungkin kayak saya yang lalu menggunakan sistem 3-2 atau 5-2. Mungkin 5 menit kita berhenti di sini, selanjutnya 2 kilo lagi kita berhenti. Itu salah satu trik yang bagus juga menurut saya. Karena kita tidak berdiam diri di tempat, ya. Kita terus ada bergerakan, ya. Jadi, kemungkinan di sana ada ketika kita bergerak, nyaut. Kemungkinan ada di sana kita nyaut. Jadi, kalau terlalu banyak berdiri di suatu tempat, mungkin peluang-peluangnya susah untuk mendapatkan orderannya, ya. Saya sendiri, jujur saja, selama ini belum bisa konsisten, ya, untuk menjalankan maksim dengan benar, ya. Karena kan memang saya masih ada kegiatan yang utama, jadi kemungkinan besar nariknya itu di hari-hari tertentu saja. Kemungkinan kepas hari cuti, ataupun hari libur, seperti hari minggu, gitu. Nah, jadi, nggak bisa jadi patokan, ya. Apakah ini gacor dan nggaknya. Tapi ini yang saya maksud, orang yang, teman-teman yang hari-hari itu berkecimpung di dunia maksim, gitu. Kalau bisa, selalu ada pergerakan. Jangan hanya berdiam diri di tempat. Yang keempat, pastikan, ya, sebelum kita jalan, akun kita itu aktif. Maksudnya aktif di sini, bisa menerima orderan. Dan, baik itu non-prio maupun prio, yang penting akun kita itu sehat, siap menerima orderan. Dan tidak bermasalah, itu pasti kemungkinan besar akan bisa mendapatkan orderan, ya. Oke, selanjutnya. Yang kelima adalah, pastikan situasi dan kondisi. Maksud saya di sini adalah, pastikan situasi dan kondisi. Apakah situasinya ini dalam keadaan rame atau tidak. Kan kita bisa melihat situasinya. Misalnya, hari-hari kerja, ya kan situasinya saat ini lagi hari kerja, kan. Kan kemungkinan besar peluang-peluangnya rame. Misalnya, orang berangkat kerja, anak-anak sekolah, kemudian anak-anak pergi kampus, dan lain sebagainya. Ataupun situasinya, hari libur, area-area di mana tempat-tempat rekreasi yang berada. Nah, jadi situasinya seperti apa, kita baca, kita lihat. Kalau memang situ keadaannya rame, kemungkinan besar, orderan juga akan ada di situ. Jadi, pastikan lihat situasi kondisi. Apakah situasinya memungkinkan di situ banyak orderan atau tidak. Oke, untuk selanjutnya yang ke-6. Yang ke-6 ini adalah, pastikan kita sering on-beat, ya. Jadi, kalau kita jarang on-beat, ya, seperti saya, karena memang ada kegiatan yang lain, gitu. Seperti yang saya alami, mungkin memang kalau dibandingkan teman-teman yang hari-hari kerjanya narik maksim, itu akan kalah kalau kita berdekatan. Jadi, pastikan kita itu sering on-beat, maka maksim akan membaca bahwa kita itu serius. Serius dalam mencari uang tambahan dari maksim ini. Jadi, kalau kita jarang-jarang narik juga, kemungkinan banyak faktor akan bisa melimpun kurangnya orderan ke kita. Di antaranya, ketika kita jarang narik maksim, otomatis rating akan turun. Ya kan, histori-histori-nya berkurang. Ketika kita ada torikan di mana-mana, itu kan otomatis pastinya histori akan tersimpan di situ. Bahwa kita sering narik ke sana-ke sana. Gitu ya. Jadi, pastikan kita selalu on-beat, karena dengan kita selalu aktif, on-beat di situ akan terlihat bahwa akun kita aktif. Oke, sahabat semua, sedikit gambaran ataupun tips-nya buat sahabat semua yang memang serius di dalam mencari uang tambahan di maksim. Untuk saat ini, kalau saya memang belum begitu fokus hari-hari ya. Tapi, kemungkinan besar menaik segera depan saya juga pivot lagi ya. Oke, ini solusi buat teman-teman yang memang kondisinya itu hari-hari berkecimpung di dunia maksim. Tapi, kondisinya sering anyep ya. Tip-tip ini bisa dipakai dan mudah-mudahan saja berguna buat sahabat semuanya. Oke, sahabat semua. Terima kasih sudah support channel-channel saya. Benar-benar ini bermanfaat. Dan bila tidak bermanfaat, ya sudah lupakan saja. Terima kasih yang sudah menyimak dan menontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera.